Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, untuk memastikan pelayanan publik terbebas dari pungutan liar, Tim Satuan Tugas Saber Pungli Provinsi Bengkulu bersama Saber Pungli Kaur melakukan sidak kantor pelayanan publik, diantaranya kantor Samsat Kabupaten Kaur. Pada Rabu sejang, Satuan Tugas Saber Pungli melakukan inspeksi mendadak ke tempat-tempat pelayanan publik, diantaranya kantor Samsat Kabupaten Kaur. Ade Iswandi, Sekretaris Saber Pungli Provinsi Bengkulu menjelaskan, pihaknya telah melakukan sidak langsung ke kantor pelayanan publik, salah satunya kantor Samsat Kabupaten Kaur. Sini pihaknya menemukan bahwa pelayanan di kantor Samsat Kaur berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, pihaknya juga berharap agar pihak Samsat Kaur melakukan kegiatan pelayanan pembayaran pajak secara mobile, dengan harapan agar target pajak dari kendaraan bermotor memenuhi target yang ditentukan. Kita berharapnya juga pihak dari Samsat ini cukup bola, melayani masyarakat langsung di lokus-lokus yang memang masyarakat berkumpul untuk melaksanakan kegiatannya seperti pekan atau tempat-tempat lain yang ada masyarakat. Pelayanan yang kita lakukan sidak ini yang pertama tadi di pelayanan SIM SKCK di Polres Kabupaten Kaur, juga pelayanan di Samsat ini, di saat ini cukup 2.000. Diinformasikan, selain melakukan sidak di kantor Samsat Kaur, pihak Satgas Sabar Pungli juga melakukan pengecekan pelayanan pembuatan SKCK dan pembuatan SIM di Makores Kaur. Dari Kabupaten Kaur, tim Liputan TPRi Bengkulu melaporkan. Terima kasih.